Karena Ronaldo itu merasa dikhianati Merasa dilecehkan juga Dan tersebut banyak ejekan dari seluruh publik Ejek dia bahwasannya dia sudah maupun siun Performanya sudah turun Juga sudah gak nyetak gol lagi Saya selalu lihat Ronaldo ketika Ronaldo diejek Dia selalu membuktikan bahwa dia yang terbaik Kita akan lihat nanti di PLD Di PLD Saya sekarang Sengaja datang kepada Aceh Dan Alhamdulillah saya Berhasil mengundang Saya ingin tahu betul ya Pemuda satu ini Karena dihubungkan dengan Seorang tokoh Yang sekarang menjadi Apa ya Tokoh Minggu ini Tokoh bulan ini Barangkali akan menjadi Man of the year Kenapa? Karena Wancaranya dengan seorang Pewancara top dari Inggris Yaitu Pierce Morgan Pada awal November Anda pasti tebak Dia adalah Ronaldo Seorang tokoh yang sangat saya kagumi Prestasinya Skillnya Rasa sosialnya Luar biasa Tetapi Membuat kontroversi Karena diwancarai Pada saat Timnya sedang butuh Bantuan di dalam Manchester United Dan saya Berhasil bertemu Atau mengundang Anak angkat Ronaldo Ya yaitu Martunis Ronaldo Kita menyebutnya Yang bermukim di Aceh Assalamualaikum Martunis Waalaikumsalam Manggilnya apa? Martunis 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 Tahu ya peristiwa ini Barangkali luar biasa Seluruh dunia Sampai piala dunia aja Kalah beritanya oleh Berita Bapak Kamu manggil Ronaldo apa? Ya biasanya ada juga Daddy Daddy Oh Daddy Kadang-kadang Kadang-kadang Kapan terakhir berkomunikasi dengan Ronaldo? Ya kalau misalnya komunikasi Melalui timnya Ya Ya karena untuk sekarang Kan kita liat kondisi Ronaldo lagi Parah-parahnya Ya Karena mungkin Dalam keadaannya Ya dulu Sebelum kejadian ini Sempat komunikasi dengan timnya dia Oh tim manajemennya? Ya Oke Kalau misalnya ketemu sama dia Ya kemarin pas Di Turin Di Turin? Waktu dia masih di Juventus Martunis diundang ke sana? Ya diundang dari pihak Shopee Waktu itu dia juga ada punya kontrak Kontrak dengan Shopee Oke Untuk menyaksikan Pertandingan Ronaldo di Kota Turin Atau Turino di Italia? Ya kalau misalnya untuk pertandingan itu Bukan dari Dari pihaknya Orang Shopee Tapi dari pribadinya Ronaldo Dia tanya Apakah mau nonton pertandingan? Ya saya mau Oke Ronaldo langsung belikan tiket Dan dia kasih melalui timnya dia Yaitu Miguel Pesel Jadi berita Bahwa Martunis diangkat anak oleh Ronaldo itu Bukan Isapan jempol Cuman untuk PR aja Bukan ya? Ya kalau misalnya masalah itu Mungkin Dia tidak menyebutnya dengan Media Di media Tapi Itu saya pernah di Portugal Diundang Ronaldo Dibawa Ronaldo ke Portugal Betul? Itu pernah Pas tahun 2005 2005? 2005 Berapa bulan setelah kejadian tsunami Aceh? Iya betul Itu Dibawa dengan Bersama dengan ayah Ronaldo juga minta Apakah kamu mau tinggal di Manchester? Kalau misalnya mau Di Lisbon? Bukan di Manchester Oh di Manchester? Ya Karena dia udah bermain di Manchester ya? Dia minta saya untuk ikut dia di Manchester Untuk tinggal bersama dia Tapi karena ayah Saya gak izinin Untuk tinggal Karena masih kecil Kata ayah Kalau misalnya udah Udah gede Udah SMP Itu boleh Gesal gak kamu? Gesal Gesal Ya soal itu juga Pernah kejadian Ketika kemarin saya Menimba ilmu Sepak bola di Sporting Juga atas Bantuan Ronaldo ya? Umur berapa kamu Menimba Apa? Untuk menimba Belajar bola di Sporting Lisbon 18 tahun 18 tahun Itu kata Ronaldo Waktu saya ketemu dengan dia Itu saya Karena sudah terlambat Untuk belajar Sepak bola di Eropa Seharusnya waktu umur 8 tahun Itu baru Soalnya mereka dari Eropa itu Apalagi tim Sporting Mereka sudah target Untuk menjadi pemain profesional Itu di usia 15 tahun Kalau gak salah Kamu terlalu tua untuk memulai Sepak bola Misal dong kamu Gak tau lah Pak Gak mau Waktu di 8 tahun Dari umur 8 tahun Pernah komplain sama ayah? Enggak Itu mungkin udah takdir Dari Tuhan Sudah takdir Oke Total kamu berapa kali ketemu Ronaldo? Kalau misalnya ketemu Ya mungkin Sudah 6 kali ya 6 kali ya Pernah juga Ketemu di Madrid ya? Ya pernah Saya waktu itu Ketika Ronaldo Baru pulang dari Portugal Pas saya di Lisbon Dia langsung telpon orang Tim Sporting Untuk Ajak saya untuk ketemu dengan dia Di hotel Dan juga ada beberapa pemain timnas lain Timnas Portugal Dan waktu itu Dia tawarin untuk nonton Pertandingan persahabatan Perancis Dengan Portugal Di Di Lisbon Kemudian Saya minta sama dia I want to watch the game When you play with Real Madrid Oke Gata dia Terus Pas Rencana saya mau minta Laga Laga Barca dengan Madrid Kemarin itu El Clasico Minta Laga El Clasico Tapi katanya Tiketnya sudah habis Karena Saya telat Telat Kasih informasi Sama dia Di matamu Renang lu memang seorang Pribadi yang Baik banget ya? Yang baik ya Malah saya pernah juga Dari Asistennya dia itu Dulu Asistennya Anaknya Jorge Mendez Agen dia Jorge Mendez oke Saya kan sering komunikasi Dengan dia Dulu Pas di Portugal Nama anak Jorge Mendez itu Marissa Mendez Ketanya Ketar Ronaldo Sama saya Kalau misalnya kamu butuh sesuatu Tinggal telepon Marissa Marissa juga Tanyakan Soal waktu Liburan Natal Kan Natal itu Seluruh Pemain kan Libur Libur Jadi Libur selama dua minggu Kecuali di Liga Inggris Saya kurang tahu juga Marinya Liga Inggris Soal saya di Portugal Jadi Marissa telpon orang Team Sporting Katanya Marissa ada kemana Di Natal ini Apa mau ikut Ronaldo Itu pun Kalau Ronaldo pergi Untuk liburan dengan dia Waktu Ronaldo ke Bali Jadi Duta Mangrove Kamu Bertemu Iya ketemu Itu malah ketemu Sama Ronaldo Dan juga Jorge Mendes Dan juga ada Irina Shaikh Iya kalau kemarin Ya masih pacarnya Irina Shaikh Misalnya tidak Kenal dengan dia Misalnya tidak Ya tidak Tidak ada Basa-basi dengan Irina Cuman senyum aja Cuman senyum aja Belagus ya Irina supermodel Oke kita tinggalkan itu Martunis Sekarang dunia terbelah ya Begitu Ronaldo Melayani Bukan Melayani Dia Apa dia meminta Untuk diwancari Piers Morgan Ya Dan itu gempar gitu Karena disitu Ronaldo Mengungkapkan semuanya Ya Dia Itu ada orang yang Tetap memila dia Ada yang Netral-netral aja Dan ada yang Sangat-sangat kecewa Bagaimana Menurut Kalau menurut saya itu Hal yang wajar Kalau misalnya Ronaldo Ya membuat Interview Yang Membukakan Sebuah rahasia Dari Manchester United Keburukannya dari Manchester United Ya apa yang dikatakan Ronaldo itu Menurut saya sih benar Benar Ya soalnya Tentang masalah Belum ada Satupun perubahan Di Manchester Sejak dia pergi ke Madrid Itu terlihat di Carington Di tempat Manchester United Latihan Ya Gym Juga tidak ada perubahan Tidak saya melihat Berita Mereka membandingkan Tim Manchester City Arsenal Sudah banyak Perubahan teknologi Yang zaman sekarang Dari sisi itu Menurutmu Ayah Mili betul Your daddy Betul Itu sih Demi kebaikan Mili juga Untuk Untuk bangkit Dari Ya apalagi sekarang Mereka sudah Berapa tahun Tidak pernah juara lagi Terakhir Kalau tidak salah Pas Josie Mourinho Ya terakhir Terakhir Tiga tropi Josie Mourinho Tapi sekarang Sudah tidak Tidak ada lagi Dulu Manchester United Ketika Sir Alec Itu memang Luar biasa Ya Apalagi Yang Dulu pemain Manchester itu Pas Alec Masih pemain Kualitas Dunia Seperti ada Wenderuni Ya Ada Carlos Tevez Ada Ferdinand Sondesar Rio Ferdinand Ya Oke Itu yang saya tahu Dan sekarang kita lihat Khusus Untuk Musim ini Atau musim sebelumnya Kita lihat Khusus untuk Pemain Pemain Manchester itu Agak Agak kurang Ya Seperti Kualitas Pemain Pemain Lainnya Seperti Pemain Di Real Madrid Oke Martunis Saya sepakat ya Saya juga Penggemar MU Kurang MU apa Saya Cucu saya Namanya Main MU semua Satu Namanya Runi Satu Namanya Radamel Satu Namanya Fernandez Fernandez Jadi Kurang MU Apa Saya Dengan Anak Saya Tapi Orang Bilang Kalau Ada yang Mengatakan Gak Baik Menceritakan Tentang Aib Apa Dimana Kita Ada Disitu Aib Rumah Tangga Kita Perusahaan Kita Kepada Orang Lain Kenapa Ronaldo Tidak Melakukan Protes Itu Secara Internal Apa Apa Yang Ingin Martulis Sampaikan Ya Mungkin Itu Ini Karena Egonya Ronaldo Kamu Ngaku Ya Dedimu Egonya Besar Sekali Memang Luar Biasa Ya Wajarlah Dia Orang Dengan Follower Subscribe Follower Instagram Nomor Satu Dan Terus Tentang Egonya Dan Merasakan Sudah Ingin Mengguka Semuanya Mungkin Karena Rasa Cintanya Kepada Manchester United Karena Dia Sangat Cinta Sama Manchester Dan Juga Sama Fans Dia Malah Sempat Berkata Di Pada Wawancara Piers Morgan Ya Bahwa dia M.U Menghenatin Dia Tapi Ada Orang Mengatakan Bahwa Ronaldo Sudah Menghenatin M.U Itu Ada Kalau Menurut saya Ada Contohnya Ketika Pelatih Sekarang Ten Hag Dulu Sebelum Ronaldo Semusim ini Mengangkat kaki Dari Manchester United Untuk Pindah Tapi Karena Eric Ten Hag Bilang Ronaldo Adalah Proyek Dia Tapi Pas ketika Lawan Manchester City Kata Ten Hag Ronaldo Nggak Dimainin Itu Karena Dia Menganggap Untuk Ya Respek Terhadap Karirnya Ronaldo Tapi Ketika Lawan Toteham Ronaldo Juga Dicadangkan Malah Disuruh Pemenasan Selama Tiga Kali Tapi Tidak Dimainkan Bukankah Mau Dimainkan Tetapi Udah Menitreden Ronaldo Pula Itu Kan Soalnya Kita Lihat Ronaldo Itu Bukan Pemain Yang Duduk Di Bangku Cedangan Menurut saya Dia Selalu Main Full Kecuali Dia Minta Sendiri Sama Pelatih Saya Enggak Bakal Ikut Itu Betul Martudis Kita Objektif Kamu Perasaan Bahwa Dedimu Itu Udah Turun Karena Kita Statistik Tahun Ini Bahwa MU Lebih Banyak Menang Tanpa Ronaldo Daripada Bersama Ronaldo Dengan Ronaldo Cuma 30% Tapi Kalau Tanpa Ronaldo MU Menang 70% Apa Komentarmu Sebagai Anak Itu Menurut Pribadi Saya Sudah Nonton Banyak Video Di Youtube Tentang Permainannya Ronaldo Bersama Manchester Tahun Ini Ataupun Tahun Kemarin Kalau Tahun Lalu Gak Usah Ngomong Ini Tahun Ini Saya Lihat Seluruh Gelandang Itu Umpannya Tidak Terlalu Ya Untuk Targetnya Ronaldo Malah Ada Yang Nyasar Umpannya Itu Alasannya Beli Apa Ronaldo Tidak Kurang Umpan Bola Mungkin Sama Dia Apalagi Sekarang Tenhag Adalah Mungkin Bagi Saya Itu Bukan Gaya Permainan Ronaldo Taktik Dengan Eric Tenhag Menurut Saya Soalnya Dia Pernah Uji Untuk Harry Maguire Sebagai Sreker Betul Kamu Dengar Apa Itu Adalah Hal Itu Bukan Seorang Back Itu Back Tengah Stopper Masa Bisa Di Ini Itu Penghinaan Untuk Ronaldo Menurut Kamu Itu Itu Menurut Tengah Tengah Berbicara Gini Karena Tengah Merasa Diserang Dan Tengah Bilang Saya Kalau Cuman Butuh Penyerang Yang Speednya Turun Tidak Cepat Kemudian Bull Handling Tidak Terlalu Bagus Kemudian Heading Bagus Dia Sudah Maguire Saya Pun Sebenarnya Gak Suka Juga Ronaldo Adalah Ronaldo Kan Gak Boleh Tapi Tengah Merasa Karena Dia Diserang Oleh Ronaldo Dalam Buah Cara Piers Morgan Mungkin Bagi Saya Cuman Baru Kali Ini Saya Lihat Seorang Stopper Itu Pertama Dia Main Stopper Terus Tiba Tiba Sudah Sudah Dikasih Sebagai Sreka Untuk Umpan Umpan Lambu Tapi Yang Seakal Juga Karena Waktu Itu Ketinggalan Harus Ngegolein Jadi Menit Terakhir Karena Maguire Itu Konyol Tapi Dibutuhkan Pemain Yang Badannya Tinggi Minimal Untuk Heading Ke Gawang Lawan Memang Bagian Udara Bagus Menurut Saya Dia Sering Cetak Melalui Duel Udara Tapi Kalau Menurut Saya Taktik Itu Hal Yang Tidak Wajar Saya Belum Pernah Melihat Pelatih Lain Untuk Melakukan Sebuah Taktik Itu Main Umpan Lambu Apalagi Umpannya Tidak Tidak Ada Targetnya Oke Oke Paham Kalau Tentang Itu Kemudian Apa Yang Agak Disayangkan Mertunis Dedimu Ronaldo Kemudian Menyerang Semuanya Dia Menyerang Win Win Run Dia Menyerang Glazer Dia Menyerang Rangnick Dia Menyerang Gary Neville Dia Menyerang Siapa lagi Semua diserang Jadi Menurut Menurut Orang Tidak Semestinya Begitu Karena Ronaldo Ini kan Tokoh Besar Tokoh Hebat Siapa Yang meragukan Apa Kehebatan Seorang Ronaldo Bagaimana Menurut Ya Menurut Saya Itu Adalah Hal Yang Wajar Karena Mereka Itu Dari Seperti Runy Neville Dan Para Pemain Lainnya Ataupun Bagian Staff Lainnya Juga Karena Dia Menyidir Ronaldo Itu Bagi Saya Mungkin Ronaldo Sudah Seperti Tadi Yang Saya Katakan Mungkin Dia Sudah Muak Dengan Apa Yang Terjadi Di Manchester United Mungkin Dia Mau Katakan Semuanya Kalau Ronaldo Di Sini Over Mungkin Emosi Sekali Ya Yang Mestinya Tidak Perlu Di Pemuka Umum Ada Kamu Berpikir Gitu Ya Menurut Saya Ada Emang Ada Tapi Ya Mungkin Itu Adalah Karena Ronaldo Itu Merasa Dikianati Mungkin Merasa Dilecekan Juga Dilecekan Dan Tersebanya Ejekan Dari Seluruh Publik Ejek Dia Bahwasannya Dia Sudah Sudah Maupun Siun Performanya Sudah Turun Dan Juga Sudah Nggak Ngetak Gol Lagi Ya Mungkin Dia Sudah Muak Dengan Perkataan Seluruh Publik Maupun Staff Ataupun Tim Pemain Pemain Manchester United Ada Ada Nggak Kau Merasa Bernardo Itu Orang Yang Tidak Siap Menerima Bahwa Kemampuannya Tidak Sebat Tahun Tahun Sebelumnya Saya Selalu Lihat Bernardo Ketika Bernardo Diajek Dia Selalu Membuktikan Bahwa Dia yang Terbaik Kita Akan Lihat Nanti Di Piala Di Piala Yang Sedang Berlangsung Saya Yakin Ornaldi Itu Belum Habis Masih Masih Ada Saya Yakin Ketika Ketika Musim Lalu Main Di Manchester Saya Yakin Dan Untuk Sekarang Apalagi Portugal Sekarang Mempunyai Pemain Yang Bagus Berkualitas Seperti Bernardo Silva Dan Juga Ada Bruno Cancelo Dan Saya Yakin Pasti Perfect Kamu Nanggapin apa Waktu Ada Di Berapa Video Walaupun Coba Di Tepis Tepis Bawa Beberapa Pemain Portugal Terutama Yang Bermain Di Manchester United Dan Sikapnya Dingin Gitu Kepada Ronaldo Walaupun Mencoba Dicari Ada Bruno Yang Salam Dingin Aja Ada Cancelo Yang Mendorong Ronaldo Ada Dalo Yang Tidak Mau Senyum Di depan Ronaldo Itu Bukan Bukan Hal Yang Benar Karena Itu Seperti Yang Bruno Katakan Saya Juga Ada Di Oancara Bruno Tanya Tanya Kalian Harus Mendengar Perjalanan Kami Dengan Hinset Itu Kata dia Dengan Suara Yang Ada Di Video Kalau Tidak Salah Ronaldo Terlambat Kamu Naik Kapal Mereka Cuma Bercanda Jua Mario Juga Melakukan Hal Yang Sama Seperti Bruno Katakan Tapi Tidak Ada Perdebatan Dengan Bruno Dan Ronaldo Ya Portugal Harus Berterima kasih Ronaldo Sudah Mengangkat Portugal Ke level Yang Sangat Tinggi Pernah Juara Eropa Dan Sangat Perform Pernah Perform Sampai Ke Paling Tinggi Di Piala Dunia Walaupun Tidak Juara Tapi Kalau Misalnya Seperti Yang Bapak Tanyakan Dengan Saya Tadi Tentang Ya Tidak Seperti Bruno Yang Tidak Mau Salah Menengah Ronaldo Itu Cuman Perkataan Dari Media Dan Terus Media Mengadnamakan Tentang Keburukan Ronaldo Dan Juga Pemain Lain Seperti Ya Terjadinya Bruno Dengan Ronaldo Menurut Nis Kamu dalam Wawancara Itu kan Ngikutin Dengan Piers Morgan Selama Satu Setengah Jam Ronaldo Tiba-tiba Keluar Bahwa Saya Ini Kan Ganteng Saya Ini Kan Hebat Gitu Dan Rasa Pemain Yang Lain Iri Dengan Dia Wayne Umur Berapa Gitu Udah Berhenti Saya Masih On Gitu Kamu Komentar Secara Pribadi Aja Gimana Menurut Saya Pribadi Itu Sih Betul Yang Ronaldo Katakan Ketika Dia Balas Komentar Runi Ya Karena Mungkin Ya Emang Emosi Iri Iri Dengan Ronaldo Karena Ronaldo Di Umur 37 Tahun Masih Di Performa Terbaik Tapi Itu Yang Dikatakan Runi Bahwa Kita Harus Sadar Dengan Usia Ya Kalau Usia 37 Itu Ya Kadang-kadang Memang Harus Siap Kapan Dimainkan Tentang Tidak Itu Ketaruni Itu Ketaruni Tapi Kalau Misalnya Kita Lihat Musim Lalu Musim Lalu Gini Saya Mencoba Objektif Sebagai Fans Manchester Dimana Akhirnya MU Hanya Finish Di Luar Empat Besar Itu Karena Begitu Ronaldo Masuk Permainan MU Menjadi Agak Berubah Ya Bahwa Ronaldo Itu Orang Yang Mau Dilayanin Seperti Di Real Madrid Ada Benzema Yang Assist Ke Dia Waktu Di MU Pertama Uturuni Pun Yang Assist Assist Ke Dia Jadi Kalau Ronaldo Datang Itu Pasti Permainan Tim Akan Berubah Dan Tahun Lalu Walaupun Ronaldo Golnya Banyak Tapi Bruno Mati Rashford Mati Martial Mati Apa Komentar Mertunis Kalau ada Orang Menyampaikan Seperti Itu Komentar Saya Itu Karena Sepak Bola Itu Tim Jadi Setiap Pemen Itu Ingin Timnya Menang Seperti Seorang Ronaldo Dia Adalah Sosok Yang Tidak Mau Terima Kekalahan Ya Semua Orang Tahu Itu Ya Mungkin Seperti Di Real Madrid Ronaldo Benzema Melakukan Banyak Asis Ke Ronaldo Itu Menjadi Pelayan Ronaldo Itu Bukan Kalau Menurut saya Bukan Sebagai Pelayan Seperti Yang Saya Katakan Tim Butuh Kemenangan Mungkin Seperti Kata Benzema Pas Dia Menang Ballon Deor Saya Berterima kasih Untuk Ronaldo Karena Dia Banyak Mengajari Saya Tapi Benzema Kecewa Karena Begitu Dapat Ballon Deor Dan Ronaldo Berminggu Tidak Berikan Mencapan Selamat Ya Mungkin Kalau Dia Itu Sih Ya Semua Orang Ngecewa Kita Tahu Karena Sebuah Masalah Yang Dihadapi Ronaldo Ya Mungkin Itu Hilang Anak Lagi Hilang Saya Pikir Dia Hilang Sebuah Kemanggan Begitu Di MU Dia Cuma Di Bangku Cadangkan Ya Betul Ada Persoalan Itu Mungkin Penyebabnya Itu Dan Persasinya Sudah Tidak Hebat Hebat Lagi Martunis Saya Penggemar Ronaldo Jangan Pernah Ragukan Itu Cuman Saya Melihat Cukup Objektif Tendangan Bebas Yang Dulunya Hebat Sekali Ronaldo Berkali Dapat Kesempatan Membentur Apa Pagar Lawan Dan Berapa Kali First Time Yang Dulu Wah Gila Ronaldo Lepas Iya Kita Harus Menurut Saya Martunis Ronaldo Memang Sedikit Umur 37 Jarang Pemain 37 Tetap Hebat Messi Hebat 35 Kita Tidak Akan Pernah Tahu Messi Dua Tahun Dari Sekarang Apa yang ingin disampaikan Apakah Martunis Maksud saya Mengakui Bahwa Ronaldo Memang Karena usianya Memang tidak Saya hebat Tahun-Tahun Sebelumnya Kita Bisa Lihat Nanti Di Piala Dunia Itu Tapi dia Ini aja Apa try out Sudah Tidak Main ya Ya try out Karena kemarin Katanya Sakit Perut Stress Bukan 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 Dia Mau Saya Yakin Ronaldo Mau Buktikan Nanti Di Piala Dunia Bahwa Saya Masih Yang terbaik Saya Pikir Ronaldo Butuh-betul Piala Dunia Dan dia Bilang Kalau dia Portugal Juara Dia akan Resign Kalau tidak Juara Mungkin Dia akan Bertahan Sampai Usia 40 Kita Melihatkan Satu Bahwa Ronaldo Itu Kepengen Betul Selalu Menjadi Yang Terbaik Iya Dia yang Terbaik Pada Masanya Jadi kita Kita akan Kita akan Lihat itu Jadi Piala Dunia Orang Melihat Menunggu Ronaldo Seperti Apa Dan Martelis Tahu Bahwa MU Sudah Dari Awal Tidak Akan Lagi Menerima Ronaldo Tena Mengatakan Tidak Ada Lagi Tempat Latihan Untuk Ronaldo Di MU Dan Ronaldo Kontrapnya Apa Yang Sampaikan Nomor Tumis Ya Menurut Saya Itu Demi Kebaikan MU Dan Ronaldo Supaya Rupanya Tidak Ada Keributan Lagi Seperti Yang Terjadi Dan Juga Sebuah Ungkap Ronaldo Yang Belum Ada Perubahan Di Manchester Itu Itu Juga Untuk Kebaikan MU Supaya Bisa Bangkit Di Tahun ini Dan Bisa Juara Saya Juga Seorang Penggemar Manchester United Saya Gitu ya Timmu adalah Manchester United Untuk Di Inggris Saya Punya Tim di Setiap Seluruh Negara Seperti Perancis AS Monaco Dan juga Di Portugal Sporting Lisbon Di La Liga Pasti Madrid Di Itali Pasti Juventus Bukan Enggak Dali Bukan Juventus Siapa Milan Milan Oke Saya pikir Seluruh Dimana Dedimu Main Kamu Menjadi Fans Yang kuat Mertunis Menurutmu Kalau MU Dipastikan Tidak akan Lagi menerima Ronaldo Kemana Dedimu Ya Ronaldo Akan Berlabuh Ya Di Media Sudah Banyak Mengatakan Ada Tiga Klub Ada Chelsea Sporting Lisbon Dan Napoli Napoli Berapa Klub Udah Menyatakan Tidak Bayan Tidak Kemarin Chelsea Kemarin Waktu Jamannya Tukal Tukal Tidak Mau Tapi Todd Bully Mau Banget Ya Mungkin Karena Seorang Presiden Mendolakan Ronaldo Ya Dan Menurut Saya Kepada Dia Pergi Saya Tetap Dukung Dia Ya Karena Ronaldo Itu Mahal Kan Gajinya 500 ribu Seminggu Pound Kalau Dibikinin Klub Di Aceh Kebat Itu Satu Minggu 500 ribu Pound Kemudian Saya Tuh Agak Agak Sebagai Penggemar Ronaldo Saya Agak Pesimis Ada Tim Besar Yang Mau Menerima Ronaldo Kecuali Dia Menurunkan Gajinya Iya Betul Kecuali Dia Tidak Mensyaratkan Harus Main Di setiap Game Ya Jadi Kecuali Klub Yang Rekrut Dia Memang Lagi Tidak Bagus Ya Betul Seperti MU Sekarang Kita Lihat MU Sekarang Sebelum Ronaldo Apakah Sebelum Ronaldo Pergi Apakah MU Pernah Juara Ya Betul MU Dari Sebelum Ronaldo Pergi MU Udah 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 Nggak Nggak Bagus Ya Tepat Juara Waktu Pergi Kemadid MU Masih Juara Berkali-kali Tapi Setelah Itu Setelah Ser Arek Keluar Gitu Ya Itu Baru Menjadi Persoalan Cuman Josie Mourinho Josie Mourinho Terakhir Itu pun Berkali-kali Berantam Dengan Dengan Ronaldo Seorang Josie Mourinho Itu sih Pas Waktu di Madrid Mourinho Karena Ya mungkin Yang saya tahu Dari Media itu Dan juga Ada dari Media Portugal Karena Waktu itu Portugal Ingin Mourinho Jadi pelatih Makanya Ronaldo Marah sama Mourinho Parah sama-sama Portugal Saya ingat dulu Ronaldo Protes Karena Mourinho Memainkan Strategi Parkir Bus Parkir Bus Sementara Ronaldo Adalah Tipe Parkir Bus Itu kan Bertahan Kalau bertahan Itu artinya Menangnya Sulit Sementara Ronaldo Kita punya Chance Untuk Menyerang Saya hanya Ingin Bertanya Ya Kan Sekarang Semua orang Sebagian orang Menyerang Ronaldo Kalau saya Lebih kepada Mengulas Secara Manajemen Bahwa Menurut saya Ini adalah Masalah Attitude Kalau masalah Kalian Saya tetap Mengaku Ronaldo Adalah Pemain Sepak bola Terbaik Yang pernah Lahir Ke dunia Tidak usah Berdebat Untuk Kemar Messi Jangan Nyolot Duluan Karena kita Punya alasan Masing-masing Tapi ini adalah Masalah Attitude Yang mestinya Tidak Perulah Ronaldo Segitunya Semua Diserang Dia bilang Rangnik itu Siapa Itu bukan Pelatih Itu Aduh Mursa itu Berlebihan Ya kan Emang sih Ya betul Lening itu Bukan seorang Dia cuma Direktur Saya juga belum Pernah mendengar Nama dia Kalau belum Pernah mendengar Itu kan Lebai lah ya Kalau dianggap Dia bukan Pelatih Tim besar Iya Nah itu Kalimat Pilihan Pilihan Dari Dari Ronaldo Yang Yang disayangkan Orang Sayang Bagusnya Rangnik Tidak mau Terpancing Saya ini Sekarang adalah Timnas Pelatih Timnas Austria Semua orang Tau Karena dia Di Leipzig Di Beberapa Klub Sebelumnya Jadi Menurut saya Ayahmu ini Kan agak Emosional 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 Jadi itu Yang disayangkan Orang Musial Ronaldo Ya Cool aja Gitu ya Kalau dia Memprotes MU Kita sepakat Kita sepakat MU itu Parah Gitu ya Bertahun-tahun Tidak juara Menyerang Glazer Enggak juga Sebenarnya Dibilang Glazer itu Pelin Enggak juga Cukup banyak Kalau pemain-pemain Yang dibeli Tapi salah beli Semuanya Banyak sekali Salah beli Ya Salah beli Wan Bisaka Salah beli Sancho Sancho Kemahalan Ya kan Salah beli Ahmad Diayo Enggak dimainkan 40 juta Enggak dimainkan Payistri Untuk apa From the back Banyak sekali Salah belinya Kalau itu kita Sepakat lah Harus dikritisi Demi Kecintaan kita Kepada MU Tapi Tidak sepatutnya Seorang Ronaldo Menyerang demikian Emosional Tapi kita paham Ini kan orang nomor satu Di dunia ya Followernya aja Paling banyak Udah 500 juta 500 juta Yang mengalahkan dia Cuman Instagram itu sendiri Martunis Ada yang ingin kamu sampaikan Kepada orang-orang Yang mengkritik Ronaldo Ya Semua orang sih Hanya mendengar Kabar Yang Yang kurang baik Dari media Karena Sekarang Media Banyak membuat Berita palsu Tentang Ronaldo Seperti yang Seluruh netizen Katakan Media Kalau gak ada Ronaldo Gak Gak bakal makan Iya lah Mau makan dari mana Iya Makanya jangan Pada so Cari tahu Tentang Ronaldo Dan Saya yakin Dia akan Akan menampilkan Performa terbaiknya Amin Amin Sama Timnas Portugal Dan saya berharap Dia bisa Membawa Portugal Juara Oke Saya Saya Agak Kita diskusi ya Martunis ya Kita berbeda pendapat Gak apa-apa Kalau media itu Menyari makannya Dari berita ya Iya Betul Tapi jangan lupa loh Ronaldo Tanpa media juga Tidak ada apa-apanya Iya betul Semualah sama Saya termasuk dikritik Wah Helmy Aya ngangkat Ronaldo Nguber AdSense Kalau gak ada yang kritik Iya Ronaldo mengkritik Beberapa kritisi Termasuk Kerjanya pengkritik itu Yang mengkritik Ya Jadi menurut saya Itu kita bro Termasuk Kamu tahu ya Ayah angkannya Ronaldo Di Inggris adalah Sir Alec Verducer Itu statementnya Sir Alec tuh Tidak ada tempat Bagi pemain yang merasa Lebih besar dari klubnya Dan Ronaldo Dianggap Merasa dia lebih besar Dari Manchester United Kamu Mau komen apa Ya menurut saya sih Kalau misalnya dari Pribadinya Ronaldo Ya Mungkin kita bisa lihat Dari Prestasinya Ronaldo Mungkin Mungkin Ya dia merasa Lebih besar dari klub Itu yang tidak boleh Semuanya Iya itu Itu betul Karena Saya bisa balik Ronaldo itu Tanpa direkrut M.U. mungkin belum tentu juga Karena banyak sekali Pemain yang punya bakat Tetapi mungkin Tidak di Tidak pas Gitu ya Jadi saya pikir Waktu Ronaldo Waktu direkrut M.U. Umur 18 ya Umur 18 Ketemu Sir Alec Dan tracknya benar Gitu Dan kemudian Dia jadi hebat Di M.U. hebat Kemudian direkrut Dengan real Jalannya Seperti itu Tapi percayalah Martunis Ya M.U. itu dari dulu ada kan Sebelum ada Ronaldo pun ada Emang ada Dengan legend-legendnya Luar biasa Kelas of 92 David Beckham Nicky Butt Van Nistelroi Ryan Giggs Ya kan Kemudian ada Kemudian diikut Van Nistelroi ya Kemudian Neville bersaudara Jadi itu yang dikatakan Pemain boleh pergi Klubnya akan Stay Ya Oke Selama konflik ini Tidak ada komunikasi Dengan Ronaldo Ya kalau misalnya Sekarang sih gak ada Saya tidak mengganggu Misalnya Tentang Ronaldo Karena dia Lagi ada masalah pribadi Ya Apa harapanmu Kepada Ronaldo Ya harapan saya Semoga Ya bisa menjadi Tampil yang Lebih baik lagi Dan bisa Bawa Portugal Untuk juara Piala dunia Oke kita tinggalkan Cerita itu Saya kembali ke cerita 2006 ya Tsunami 2004 2004 Jadi untuk yang belum tahu Ceritanya Martunis Sehingga diangkat anak Ke Ronaldo Jadi tanggal 26 Desember 2004 Saya waktu itu lagi di Palembang Ingin didapat Dapat apa Kerjaan menjadi MC Persiapan malam tahun baru Tiba-tiba kita batalkan Acaranya Menjadi malam dana Karena Aceh terkena tsunami Ya Martunis kecil Usia 7 tahun Betul ya 7-8 tahun 8 tahun 8 tahun Ya sedang bermain bola Kemudian Tsunami datang Dan dia Ngikut satu mobil Bug Ya betul ya Pick up ya Pick up Bersama ibunya Kakaknya Kemudian adiknya Dan kemudian Terkena tsunami Ya Apa mobilnya Terseret kemana-mana Dan Martunis Kemudian Berhasil menyelamatkan diri Sempat kamu berpegang di pohon ya Pertama di kasur Dan terus di pohon Di kasur Kasur tenggelam Terus kamu dapat pohon Sempat terseret dulu ke laut Ya Ya betul Balik lagi Ya dan kemudian Martunis Selamat setelah Berapa hari 19 hari 21 21 hari Ya Diseret oleh ombak tsunami Dan Martunis selamat Yang menjadi berita dunia Adalah pada saat selamat Apa Martunis menggunakan Jerzy Dari timnas portugis Nomor 10 Yaitu atas nama Rui Costa Seorang legend di Di Apa Portugal Dan kemudian Milan Di Di Milan sempat ya Dan kemudian Fotonya Martunis Dengan jersi Rui Costa Itulah Yang berdunia Videonya Ketika diangkat oleh Sky 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 News Dari Inggris Dan itulah yang membuat Beberapa pemain Portugal Terutama Ronaldo Kemudian datang Betul ya Ronaldo sih Waktu itu belum datang Belum datang Dia cuman berkomentar Ada seorang anak Yang telah menyelamatkan Lambang kebangsaan Negara kami Ketika kejadian tsunami Di Samudera India Samudera India Dan kemudian Kemudian Setelah Berapa bulan kemudian Baru saya Dimendang ke Portugal Oh bukan Ronaldo datang dulu Bukan Setelah Saya kembali ke Aceh Dua bulan kemudian Ronaldo datang ke sini Waktu ada Iklan Dengan Extra Joss Extra Joss Sebelum Piala Dunia Jerman Jadi dua bulan Setelah tsunami itu Mertunis diundang Ke Lisbon Betul ya Lisbon Lisbon disitu bertemu dengan Legend-legend Sepak bolanya Apa Portugis Termasuk Rui Costa Louis Vigo Pelatih Sekolari Enzo Sekolari Terus Ada Ricardo Cuarisma Cuarisma Deko Deko Wow Kamu udah bertemu semua tuh Iya Dan kamu kan tuh dikasih uang berapa Itu kurang tahu Masalah uang Karena itu masih kecil Sekitar 40.000 euro Saya dengar ya 500 juta lah uang sekarang ya Betul ya Oke Dan Dan Disitulah Apa Mertunis Diangkat anak oleh Ronaldo Betul Dan itu bukan Kementingan pers saja Karena Ronaldo membuktikan Mertunis Pernah diajak Untuk sekolah bola Di Sporting Lisbon Yang merupakan Tim pertamanya Ronaldo Sebelum KMU Dan dia Katanya pernah ada Tiga permintaan ya Mau nonton Ronaldo Di timnas Bukan di timnas Di Madrid Di Madrid Kemudian Handphone Minta handphone iPhone berapa Itu iPhone 6 Dikasih langsung Dikasih langsung Di tangan dia Kamu kecil banget Permintaanmu Saya cuma Minta yang Mungkin itu dikaburkan Ya Kata dia Kalau misalnya Mau tinggal di apartemen Juga boleh Kalau misalnya Butuh sesuatu Tinggal telepon aja Dan kamu pernah diajak tinggal Di Manchester United Ya itu waktu kecil Waktu kecil Satu hal yang Ya itu Rahsia Tuhan Ya kalau misalnya Bagi dia sih Saya itu sudah Seperti Anak Itu Dia selalu Ingat Selalu Kasih semangat Untuk saya Kasih support Supaya harus Semangat Latihan Jangan keluar malam Jangan ke tempat Tempat Oh ya Luar biasa Saya gak tau lagi Mau ngomong apa ya Begitulah Ronaldo Dan tuh hebat ya Dia menjadi Apa ikon Untuk penyelamatan Bakau di Indonesia Dan semuanya Dan persahabatan Dengan Mezud Ozil Sempat katanya Belajar agama Islam juga ya Waktu Ozil datang Ke Indonesia Kamu di Bertemu juga Di undang Pak Sandiuno ya Iya bertemu Iya Itu Ya waktu Kemarin Baru kemarin Iya Hah Ronaldo Dan juga Pernah ketemu Sama berapa Pemain Perancis Juga ada Pernah ketemu Marcelo Juga ada Marcelo ya Itu main Brazil ya Iya pas di Madrid Karena waktu itu Saya dipanggil sama Ronaldo Kan saya waktu ke Madrid itu Pergi bersama 3 orang Dari staff sporting Mereka Dari pihak Ronaldo Gak mau mereka itu ikut Cuma saya sendiri Itu adalah Pertemuan langsung dengan dia Waktu di parkiran mobil Kebetulan ada Marcelo Maksudnya saya minta foto Dia kalau ketemu kamu Masih inget ya Wajahmu ya Masih Masih Dia pas pertemuan kemarin Di Portugal Dia tanya tentang Ayah saya juga Ayah kanan saya Oh ya Kerja Amarturi Sekarang apa Kerja untuk sekarang Palingan di Youtube Kamu punya Youtube channel juga Ya punya Oke Pernah main bola juga ya Ya pernah Untuk sekarang lagi istirahat Karena waktu 2017 Kena lutut Cedera Cedera Setelah pulang dari Sporting Lisbon Sebenarnya saya masih ada Satu tahun kontrak lagi Dengan Sporting Sebelum pulang kesini Mereka Kasih kontrak baru Satu tahun Itu Mereka suruh pilih Apa kamu mau di Portugal Atau mau di Dubai Atau di California Tiga Itu tim bola Jadi kebetulan Waktu itu Saya sudah nyaman di Portugal Maka saya minta Untuk tinggal di Portugal aja Semua atas tanggungan Ronaldo Itu ya Kalau misalnya Saya ke Dubai Atas tanggungnya Ronaldo Luar biasa ya Ini Supaya Anda lekap Perspektif kita dengan Seorang Ronaldo Saya kemarin nyari Wikipedia Martunis Pemain Persiraja Itu Martunis lain ya Itu lain Martunis juga Iya Kalau kamu Martunis Siapa nama ayahmu Saya serbini Kalau misalnya Di Identita Cuman Martunis Ronaldo Tidak ada Martunis aja Martunis aja Baik Siapa tau Video kita Yang kirim Ronaldo Kamu mau ngomong apa Dengan Ayah Angkatmu Ya Saya selalu mendukung dia Menukur Ronaldo Dimanapun dia berada Dan Semoga Sehat selalu Dan tetap bisa memberikan yang terbaik Dimanapun dia bermain Untuk Timnas Portugal Yang pertama Dan Saya juga berharap Semoga seluruh keluarganya juga sehat Dan beri kesehatan oleh Tuhan Dan Semoga Yang terbaik buat dia Dan Selalu Bersama dia Oke Itulah Ngobrol saya dengan Anak angkat Ronaldo Martunis ya Yang Mendunia kemarin karena Diangkat anak oleh Seorang legend Yang sekarang menjadi sebuah kontroversi Karena Hanya karena wawancara dengan Pierce Morgan Tapi percayalah Ronaldo Tetap adalah pemain Terbaik Dunia Kita bicara tentang Apa Masalah Hal-hal Di luar dari Kemampuan dia sebagai Pemain sepat bola Ya Semoga kita belajar Ya Bahwa Bagaimana kita Memperlakukan seorang Legend Bagaimana kita Memperlakukan seorang Tokoh Ya Pada ujungnya Kita harus pada Tahapan Wajar-wajar saja Karena bagaimanapun Sehebat apapun Seorang legend Seorang toko Ya dia adalah tetap Manusia Kita jumpa lagi dengan Tamu hebat saya Selanjutnya Bye-bye Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara Jangan lupa untuk Like Comment Share Dan Subscribe Selamat menikmati 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 sub indo by broth3rmax